Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi Itu jadi sahabatnya Kak Polri Assalamualaikum, izin jeneral Perkenalkan nama saya Briptu Yuli Setiabudi Tugas di Polsekulawi, Polresigi, Polda Sulawesi Tengah Saya ingin bertanya dengan pernyataan jeneral Yang di video awal saya yaitu Jika kritik Polri akan menjadi Sahabat Kak Polri Itu pernyataan tersebut hanya untuk masyarakat Atau untuk siapa Ijin jeneral kalau pernyataan tersebut hanya untuk masyarakat Saya yakin 90% Tidak akan ada masyarakat yang berani Mengkritik Polri Karena apa? Saya sebagai contohnya jeneral Saya anggota Polri Mengkritik oknum Polri Yang suka memotong hak Anggota malah saya Yang kena kode etik Apalagi masyarakat yang kritik Otomatis pasti masyarakat takut akan dapat hukuman Ijin jeneral Konten-kontenku tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan institusi Kontenku bertujuan Agar para oknum yang suka memotong hak anggota itu sadar dan adil pada sesama anggota Polri Ijin jeneral saya hanya manusia biasa yang tidak luput juga dari kesalahan dan apa salahnya Jika saya ingin berubah menjadi yang lebih baik untuk institusi Kenapa permasalahan ini saya tidak melapor ke Polda Ijin jika saya melapor ke Polda saya yakin tidak akan diproses Karena sudah banyak contoh Contohnya sekarang-sekarang ini masih banyak surat kaling yang menuju ke Mabes Yang diviralkan di Medsos Berarti tandanya kan mereka sudah melapor mungkin tidak diproses Ijin jeneral saya memohon langsung kepada jeneral untuk turun langsung menangani kasus deetik saya Yang mengkritik oknum anggota Polri yang suka memotong hak anggota dan menelusuri langsung Menggaran di tempat saya tugas Kontenku ini bertujuan agar kita sesama manusia harus adil Dan tidak mengambil hak-hak sesama anggota Polri Jika konten-kontenku memang cerita hoax atau mengada-ngada Saya siap di PT DH atau dikeluarkan dari institusi Mohon maaf jeneral jika kata-kataku agak kasar Ya beginilah logatku karena saya ini dibesarkan di Tanah Sulawesi Ijin jeneral saya bukan mental surat kaleng Saya berani bersuara Karena dukungan dari sebagian rekan-rekan kita di Indonesia Dan terutama dari keluarga Ijin video ini saya buat dalam keadaan sadar Tanpa paksaan siapapun Nama saya jelas, tempat tugas saya jelas Dan saya tidak menggunakan penutup wajah Saya yakin Allah SWT lah yang tahu takdir saya Dan yang menentukan ajal saya Salam presisi